Kita coba masuk ke soal nomor 19, program tersebut akan menghasilkan output keluaran dari program ini apa, kita lihat ini struktur dasarnya, terus kita lihat disini dia mendeklarisikan variable A itu sama dengan minus 1, variable B itu adalah 0, variable C itu adalah 1. Nah lalu dia mengubah lagi variable A, B, C nya, jadi kita cek aja yang ini, jadi sekarang kita cek yang ini, kita coba bawa kesini ya, jadi A itu sama dengan B ditambah dengan C, nah kita masukin B nya itu disini itu adalah 0 dan C nya itu adalah 1, jadi sama dengan disini A ya, jadi A nya itu sama dengan 1, Jadi A yang baru itu adalah 1, kemudian sekarang kita cek yang ini, yang B, B itu sama dengan C ditambah A, kita lihat C nya itu adalah 1 ya, kemudian kita tambah dengan A, A nya berapa? A nya minus 1 atau 1, A nya minus 1, A yang kita pakai adalah yang 1, karena variable A itu yang terbaru itu adalah 1 gitu, karena udah berubah, karena kita mendeklarasikan variable A lagi, nah disini jadinya A nya adalah 1 sekarang, jadi disini 1, jadi akhirnya B itu sama dengan 2, jadi disini itu adalah 2, kemudian kita sekarang cek yang C, C itu adalah A ditambah dengan B, Nah variable A nya itu kita pakai A yang baru, yang baru itu adalah 1 ya, kemudian B nya itu yang baru itu adalah 2, jadi sama dengan 3, jadi nilai C itu adalah 3, nah kita tampilkan A dikali dengan B dikali dengan C, A nya itu adalah 1, B nya itu adalah 2, 2, C nya itu adalah 3, 1 kali 2, 2 dikali dengan 3, hasilnya 6, jadi jawabannya adalah yang 6.